Hello Kang Mas Ini ada asri ini kabar gembira Kabar gembira buat kalian Kalian tuh pengguna diesel Common rail yang bikin Sakit kepala Karena saya sendiri mas Beberapa mobil saya tuh ada yang diesel Common rail dan memang Bikin sakit kepala bener Karena kan diesel common rail tuh kan Semuanya diatur ECU Udah alatnya mahal, injektornya mahal Apapanya mahal, semua diatur ECU, dikit-dikit minta Sken, dikit-dikit minta Perlakuan manja Solarnya harus Solar yang pertama Harus itu, harus ini Ini ada, dengkel kami ini bisa Merubah dari Diesel common rail Ke diesel Konvensional Pokoknya ini semua ya Semua pengguna diesel common rail Atau orang nyebutnya TDCI atau diesel common rail Karena kita tahu semualah Diesel common rail atau diesel TDCI Itu kan memang Ya itu tadi udah saya sebutin Alatnya mahal Kita harus beri pertama Dex Kalau kita pakai solar Bio solar yang biasa Injektor gampang kena Boss pom gampang kena Ujung-ujungnya apa Dandannya itu mas Yang gila-gilaan Saya itu pernah ya mas Ganti Apa Injektor mas Injektor Ford Ranger itu Satu mas Satu biji mas Dimana injektornya Ini Ini mas Ini 8 juta Satu biji Kalau yang asli ya Ya ada juga yang 4 juta Ya ada Nah coba kalau kita bayangin Kalau Injektornya itu ada 4 mas 32 juta itu Cuma di injektor Belum lagi yang lain-lain Belum lagi jasa Bayangin tuh Nah sedangkan sekarang Diesel-diesel sekarang Ini kan mayoritas Menggunakan Diesel common rail Dari Fortuner Fortuner Fair Air Z Dari Pajero Pajero Dakar Yang itu Yang ini Dari Ford Ranger Dari Evers ya Sampai Navara Hiluk Dimec Terus Colorado Apalagi Colorado Seperti Colorado Alatnya udah mahal Perlakuannya Minta yang sangat istimewa Gitu kan Nah Ini alhamdulillah Ini bengkel kita ini bisa mas Merubah dari diesel TDCI Atau diesel common rail Terus kita rubah jadi diesel Diesel konvensional Tapi dia tetap turbo intercooler mas Cuman dia gak pake ICU Ya Gak pake Apa Gak pake ICU Gak pake common rail Terus Ya sistemnya Sudah di rubah Gitu loh Nah Kalau kita ngomong biaya Soal biaya gak banyak mas Sekitar cuman 15 juta Sampai 18 juta Itu biaya yang Kita patok Karena kan kita gak tau Mobil apa yang mau di Yang mau di Kita rubah Karena kan Alat mobil itu beda-beda mas Nah Yang bisa dirubah Ya hampir semua Mobil Diesel Apa Diesel common rail TDCI ya Nah itu bisa dirubah Dari Sampai itu tadi Udah saya sebutin ya Pajero Hiluk dan sebagainya Sekarang pake diesel camera Semua Itu bisa dirubah Yang jelas Kalau sudah kita rubah Nanti kita Untuk perawatan berikutnya Itu murah Minyaknya bisa pake Solar-solar busuk Ya tau Terus Kalau seandainya rusak Dandanya kan gak mahal mas Ya tau Yang dandanya itu gak begitu mahal Nah beda kalau kita pake Tetep pake diesel TDCI Atau camera rail Kalau udah Karena aja di injektor Atau di camera railnya Atau di ECU nya Waduh rewelnya mas Mas dikit-dikit minta scan Belum lagi di boss pomnya Jadi perbedaan Diesel camera rail Dengan Diesel camera rail TDCI ya Atau diesel konvensional Turbo intercooler Itu perbedaannya kan Satu di masalah Injektor Dua masalah ECU Dan sensor-sensor Dan selenoid Terus dua masalah di boss pom Jadi ada berapa tuh Masalah yang kita tangan itu Dari boss pom Sampai camera rail Injektor ECU Ada empat atau lima Nah itu menghilangkan Kerewelan-kerewelan tadi mas Jadi untuk berikut-berikutnya Tahun berikutnya Itu kalau seandainya Ada trouble pada mesin Kita dandanya murah Terus Pemakaian untuk Pemakaian kita sehari-hari Biaya operasional kita sehari-hari Ya jadi murah Karena hanya bisa Dia diisi solar-solar busuk Mau gitu loh Bio-bio solar Mau gitu loh mas Gak seperti common rail Yang harus Pakai Pertama deck Sebenarnya Diesel TDCI Atau common rail Itu diisi Pertama deck Juga gak masalah Juga bisa Cuman Injektornya ini mas Yang gampang kena gitu loh Sedangkan harga injektor Satu itu kan 8 juta yang asli Yang KW-KW 4 juta gitu kan Terus yang dirubah Apa aja sih gitu kan Yang dirubah itu Pertama Injektornya Atau nozzle Tapi itu gak kita ganti mas Itu hanya kita ganti isinya Tapi tetep ya Nosselnya atau injektornya Tetep kayak gitu Yang kita ganti Cuman isinya Yang kedua Yang kita rubah Topnya Yang ketiga Yang kita rubah itu Apanya Boss pomnya Atau pompa injeksinya Itu yang kita rubah Nah ECU sudah dihilangkan Sensor sudah kita hilangkan Selenoid sudah kita hilangkan Jadi sudah jadi diesel konvensional Biasa Untuk tenaga Suara Untuk tenaganya Dia masih tetap utuh Seperti dulu Gak ada perubahan Untuk suara Dia agak kasar sedikit Ya kayak diesel Diesel konvensional Gimana lah suaranya kayak gitu kan Kalau diesel TDCI atau Kameral kan memang suaranya agak halus Kalau diesel konvensional Kasar Nah jadinya kayak diesel konvensional Agak kasar gitu Cuma tenaganya utuh Gitu kan perawatannya murah Suku cadangnya jadi murah Oke ya buat kawan-kawan itu Yang mau ngerubah-ngerubah Dari diesel TDCI Atau kameral Mau dirubah Jadi diesel konvensional Biar mudah perawatan Dan sebagainya Nuhubungi ke nomor saya Bengkel kita ya 08 19 95 65 86 65 Kalau saya ini Canggsinya cuma penghobi mas Penghobi Double cabin 4x4 Khusus ya Lampung Ya kadang-kadang jual beli Dikit-dikit mas Yang butuh 4x4 Bisa hubungi ke nomor saya 08 19 95 65 8 6 65 Alamat kita itu di Punggur mas Kecamatannya Punggur Kepatannya Lampung Tengah Provinsinya Lampung Nomor WC udah ada disitu ya Oke mas ya Salam 4x4 Salam 3 pedal Salam Double Prosner Salam Double Cardan Yof Yoks Dan sebagainya Oke mas ya I love you Nanti kalau ada yang kurang apa gitu Sampai comment di bawah ya Mintanya apa gitu ya Amin Pink Mam M Terima kasih.